Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanas saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka, disitu mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Maka kata Petrus kepada Yesus, Tuhan alangkah baiknya kita berada di tempat ini, Jika engkau mau, biarkan aku dirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan bacaan-bacaan di pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Maka ini juga menjadi kekuatan buat kita. Salah satu tujuan hidup kita adalah juga mau mulia bersama dengan Yesus. Tidak ada. Kita tidak mau, tidak mulia itu tidak ada. Kita semua mau mulia. Hidup kita di dunia ini kita juga maunya mulia. Senantiasa beroleh berkat, ada rejeki, kesehatan dan berbagai macam hal. Tapi mengawali rendungan pada pagi hari ini, di tengah-tengah kita itu hadir seorang frater yang akan bertugas asistensi Sabtu Minggu weekend di paroki ini selama satu tahun ke depan. Kalau dilihat-lihat, namanya saya kasih tau ya, namanya itu panggilannya Frater Yo. Kira-kira panjangnya siapa? Yohanes, tapi kan ada Yosep juga. Nama panjangnya adalah Frater Yo. Frater Yohanes, lengkapnya adalah Yohanes Deni Sihombing. Ini bahaya buat saya, karena saya lagi ada program untuk menurunkan timbangan, datang dia si Hombing. Jadi ada tandem untuk makan BPK saya, bahaya ini buat saya, harus diingatkan selalu. Saya mau survei, saya mau tanya, ini kan kelihatan ya, saya sama Frater Yo. Kira-kira, jujur saja, yang mukanya lebih bercerah itu siapa? Survei ya, voting. Siapa yang pilih muka Frater Yo itu lebih bercerah dari saya? Aduh Frater, mohon maaf ya. Tampaknya tidak ada yang mengakui wajahmu tidak secerah itu. Siapa yang merasa wajah saya lebih bercerah? Gak ada juga. Oh ada satu ya, kali ini ada satu ya. Wah ini anda, anda gak terlalu jujur ini ya. Sedari-sedara, kalau ditanya ya, mungkin anda jawab dalam hati, wah kayaknya Romo Bekti lebih cerah nih, lebih bercahaya mukanya. Maka Frater Yo memang sudah layak dan sepantasnya demikian yang saya bilang ya. Karena apa? Dia baru 4 tahun Bapak Ibu jadi Frater. Saya itu Frater dan jadi Romo sudah 13 tahun. Dari usia itu saja, dari lamanya itu sudah lebih jelas saya lebih cerah gitu kan. Artinya apa? Frater Yo, kecerahan itu tergantung dari seberapa rajin kamu berdoa. Kamu baru berdoa, serius ya, berdiskusi dengan Allah 4 tahun. Saya sudah 13 tahun berdoa dan diskusi sama Tuhan Allah ya. Maka sudah layak dan sepantasnya lah. Pada saatnya nanti kamu juga pasti bercahaya. Kenapa saya itu bercandaan ya? Walaupun memang aslinya demikian. Jelas ya yang terawat dan tidak, kurang terawat ya. Kan umat pasar mi, tapi tenang. Nanti setelah dari sini pasti saya yakin Frater Yo itu lebih terawat gitu kan. Umat pasar minggu itu luar biasa, baik-baik ya. Buktinya saya Frater, udah senang aja. Kenapa saya bercerita demikian, saudari-saudara. Kadang kita juga dalam kehidupan biasa berelasi, bersaudara, berteman gitu. Kadang kita itu juga bisa merasakan loh. Orang-orang yang dalam hidupnya itu kita bisa tahu. Oh ini dia, sepertinya orang ini rohaninya itu mendalam. Biasanya terucap dari apa, muncul terlihat dari apa, ucapannya. Iya kan, ucapannya. Wah dia bisa berkata-kata demikian itu kadang-kala kita bisa merasakan juga. Wah rohaninya ini mendalam. Atau kita juga bisa merasakan, oh ini orang ini doanya ini kuat nih. Entah gak ada ukurannya sih sebenarnya, tapi kita bisa merasakan aja gitu. Kayaknya ini doanya kuat ya. Kayaknya ini rohaninya mendalam. Sama saya juga pernah punya pengalaman gitu. Waktu dulu SMA berlibur, lalu tinggal di rumah seorang pedanda. Lalu saya kan berlibur sama teman-teman tuh, seminari semua, calon frater semua. Lalu suatu malam, pedanda itu bilang, kami pergi sama suster gitu. Dia bilang sama suster ya, suster tolong yang ini nih bertahankan. Karena kalau saya lihat, dia ini doanya kuat suster. Lalu yang kedua ke teman saya gitu kan. Suster ini agak disemangatin dikit. Karena dia sebenarnya sudah rajin berdoa, tapi kadang-kadang suka bolong nih suster. Lalu ada teman saya yang satu lagi, suster ini harus disemangatin. Kayaknya dia kurang berdoa nih suster gitu kan. Lalu saya bingung loh, tau dari mana gitu kan. Apakah ada ukurannya. Tapi nyata-nyatanya sepertinya kita mungkin juga pernah mengalami dalam hidup. Kayaknya kita ketemu ada orang-orang yang hidup rohaninya ini kuat. Doanya tuh juga rajin dan lain sebagainya. Entah apa ukurannya, tapi saya yakin itu kita merasakan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, semua itu diterangkan. Kenapa? Yesus bersama tiga muridnya pergi ke atas gunung. Untuk apa? Untuk berdoa. Dan apa yang terjadi di atas gunung itu? Yesus berubah rupa, wajahnya berkilauan, pakaiannya menjadi putih seperti cahaya. Saudara-saudara, itu kalau yang tidak kasat mata ketika kita berdoa, jangan-jangan juga kita demikian. Berubah rupa menjadi terang, lalu diri kita, spiritual kita itu juga bercahaya. Sehingga pada akhirnya ada gelombang-gelombang, ada rasa-rasa, ada kehangatan yang ditangkap orang. Yesus bersama para murid, para murid juga melihat nih. Yesus yang bercahaya, Yesus yang bersinar-sinar berkilauan, lalu bersama Musa dan Elia, itu sungguh luar biasa. Kita mungkin juga mengalami demikian. Maka saudari-saudara, kalau kita mau mulia, tujuan kita mau mulia. Salah satu cara, salah satu jalan yang kita tempuh adalah berdoa. Rajin berdoa. Itu kekuatan yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika menampakkan kemuliaannya. Kita tuh dalam doa banyak hal, sebenarnya yang dilakukan. Banyak hal. Ketika kita takes time untuk berdoa, ambil waktu untuk berdoa. Paling tidak apa, kita istirahat sejenak dari segala rutinitas kita. Yang tadinya sibuk sana-sini, sana-sini, kerjaan ini itu. Kalau kita ambil doa lima menit saja, itu udah mengistirahatkan jiwa kita, spiritual. Kita juga syukur-syukur pikiran kita, beristirahat sejenak. Karena zaman sekarang susah sekali kan, mengambil waktu untuk berhenti sejenak, diam, hening. Itu sangat susah. Karena kita dikejar dengan dunia yang berputar semakin cepat. Dengan informasi yang semakin cepat juga kita dapatkan. Kadang-kadang kita tuh kehilangan momen-momen untuk diam sejenak. Untuk hending sejenak. Itu salah satu. Salah dua, misalkan apa? Ketika kita berdoa, kita jadi berhenti. Lalu kita flashback. Paling tidak seharian ini. Atau paling tidak momen-momen sebelumnya bersyukur. Oh iya, tadi saya begini. Oh iya, tadi saya sudah benar melakukan ini. Oh iya, tampaknya saya salah nih melakukan ini. Sehingga ada waktu untuk merenungkan hidup kita juga. Itu salah dua. Salah tiga apa? Dapat tujuh. Ya kan, salah tiga dapat tujuh. Dalam artian ketika berdoa, kita mau bersyukur. Artinya kalau bersyukur apa? Kita ini diajak untuk rendah hati sama Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita bersyukur kan terima kasih Tuhan atas segala kebesaranmu. Rejeki, kesehatan banyak. Bahwa kita ini bergantung juga sama Tuhan. Kita ini dapat kekuatan, dapat anugerah dari Tuhan. Maka kita bisa rendah hati. Tidak mengklaim ini karena usahaku. Ini karena kehebatanku. Enggak. Tapi bersyukur itu berarti kita berada. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka banyak sekali poin-poin yang bisa kita rasakan dalam doa. Dan itu membuat kita menjadi mulia. Sadari-sadara, itu yang menjadi kekuatan kita. Dan pada akhirnya doa itu akan berbuah. Doa itu akan berbuah. Di sini Petrus mengatakan ketika mereka berdoa bersama. Merasakan kemuliaan. Lalu Petrus mengatakan apa? Yesus, baiknya kita mendirikan kemah di sini deh. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi Yesus katakan jangan. Dan mereka akhirnya turun dari gunung itu juga, gunung tabur. Dan artinya apa? Kita juga enggak selamanya 24 jam kita berdoa. Tapi dengan pengalaman doa yang kita miliki setiap hari. Itu punya kekuatan untuk membuahkan sesuatu. Turun dari gunung, lalu memberikan pewartaan, memberikan kesaksian. Maka pesannya dalam kemuliaan Tuhan, saya kira satu. Kita takes time lah untuk berdoa lah. Bukan cuma doa-doa yang wajib ke gereja hari minggu. Tapi juga doa-doa pribadi di mana kita juga meluapkan apa yang menjadi permohonan kita, rasa syukur kita, terima kasih kita. Itu menjadi penting. Doa-doa pribadi, devosi. Kalau doa membaca apa? Gampang. Ada Dovena, ada Rosario. Itu baik-baik juga. Melatih kesalahan kita, ketaatan kita. Tapi kadang-kadang doa-doa yang kita susun, kita latih, kita ungkapkan secara pribadi bebas. Kita mau bicara dengan Tuhan Allah bebas juga kan. Enggak ada yang menilai doa itu bagus, doa itu kurang bagus, enggak ada. Dan kita juga mau memberikan pengajaran itu di dalam keluarga, di dalam komunitas, pengajaran kepada anak-anak. Itu kan juga menjadi kekuatan, bekal. Sehingga apa? Sehingga kita pada saatnya nanti juga bercahaya. Menampakan keilahian. Sehingga kita ketika bersama-sama dengan orang lain, itu juga menyinarkan sebuah kebaikan. memberikan kehangatan, memberikan sukacita bagi yang lain. Saudara-saudara, saya kira itu menjadi pesan yang jelas bahwa pada minggu ini, kalau kita sudah rajin berdoa, syukuri. Syukuri, lanjutkan. Tapi kalau kita kadang suka lupa, suka bolong-bolong, lebih banyak nonton Netflix, Youtube daripada berdoa, ya itu juga dipertanyakan tuh. Apakah Youtube itu membawa kepada kemuliaan? Enggak juga. Apakah main games online itu membawa kemuliaan? Enggak juga. Tapi kita ketika bisa Youtube-an 2 jam, 3 jam, bisa bekerja seharian penuh, bahkan sampai lembur-lembur, bisa anak-anak tuh les dari pagi, sore, lalu malam masih les lagi. Tapi doalah yang membawa kepada kemuliaan. Doalah yang memberikan penguatan kepada kita. Doalah yang memberikan cahaya kepada rutinitas kita setiap hari. Maka kita jelas, diajak untuk semakin berdoa. Dan pada saatnya diri kita juga menampakkan cahaya ilahi. Bersyukur atas berkat dan kehangatan Tuhan itu. Mari kita berdoa.